Pertama, pandemi COVID-19 mengakibatkan anak-anak harus belajar di rumah dengan menggunakan gawai atau handphone sendiri dan kuota internet yang cukup banyak. Untuk mengatasinya, pihak dinas pendidikan Jawa Barat mengalokasikan kuota internet gratis dan meminta sekolah meminjamkan gawai bagi siswa tak mampu. Mengatasi kesulitan siswa dan orang tua siswa dalam hal kuota internet pada masa pandemi COVID-19, berbagai upaya dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah. Salah satu upaya dilakukan dinas pendidikan Jawa Barat dengan mengalokasikan anggaran BOPD untuk memberikan kuota sebesar Rp150.000 bagi siswa tingkat sekolah menengah atas yang tidak mampu secara ekonomi. Namun, anggaran tersebut hanya dialokasikan untuk bulan Agustus ini karena pada September hingga Desember, siswa akan menerima kuota Rp150.000 dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk mengatasi ketiadaan gawai yang menunjang kegiatan belajar mengajar siswa, dinas pendidikan meminta sekolah meminjamkan gawai dari anggaran bos kinerja pada 2019. Setidaknya sudah ada 38.323 gawai yang diberikan dinas pendidikan kepada SMA, SMK maupun SLB di Jawa Barat. Bisa menggantikan kita buat belajar di rumah. Memang kesulitan kuota ya? Iya, sinyal juga. Jadi selama ini gimana? Ada kendorinya. Kendorinya apa? Sinyal, terus sampai eron, terus kuasa juga. Selain itu, pihak dinas pendidikan Jawa Barat bekerja sama dengan salah satu provider untuk membagikan 1,2 juta chip gratis dengan ilai kuota 10GB sebagai siswa tak mampu yang mendapatkan kuota dari pemerintah pusat, yang gratis pada bulan pertama, sedangkan bulan berikutnya cukup membayar Rp5.000. Bagaimana nanti dengan teman-teman di sekolah swasta, siswa di sekolah swasta, dan teman-teman yang mereka misalnya rawan melanjutkan pendidikan, seperti itu, itu akan kita drop dari provider yang nanti Hirebo akan menyampaikan kuota serai gratis kepada kita. Sekitar 1,2 juta chip dengan isi kuota 10GB. Dengan gratis di bulan pertama, dan bulan keduanya hanya bayar sekitar di Rp5.000. Hingga saat ini sudah ada setidaknya 71 sekolah di Jawa Barat yang sudah bisa melakukan sekolah tatap muka. Namun, salah satu sekolah di Majalengka terpaksa harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring kembali karena keberadaan siswa yang positif COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat pun menegaskan siswa tersebut diduga tertular dari keluarganya yang habis bepergian dari luar kota, bukan dari lingkungan sekolah. Budi Hartati, Bandung TV